GNIKA GNIKA adalah Gerakan Nasional Indonesia Kompeten, suatu platform terbuka untuk semua pemangku kepentingan yang peduli dan punya passion yang sama dalam peningkatan kompetensi sumber daya manusia serta mendorong daya saing global. GNIKA, Gerakan Nasional Indonesia Kompeten, adalah platform terbuka untuk semua elemen bangsa untuk membangun SDM Indonesia Unggul. Kami dari GNIKA merangkul semua pihak, semua anak bangsa, semua elemen bangsa, mulai dari praktisi HR, pakar HR, akademisi, asosiasi profesi dan industri, pemerintah, BNSP, LDP, dan LSP. Semua bergantungan tangan berkolaborasi untuk membangun SDM Indonesia Unggul. Dalam mencapai tujuan utama tersebut, GNIKA membangun kolaborasi dengan berbagai pihak, antara lain, Kementerian Ketenaga Kerjaan, Kementerian Pan-RB, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian PPN Bapenas, BNSP, BPJS Ketenaga Kerjaan, Indonesia Career Center Network, KUBISA Online Platform, serta pihak lainnya yang sekiranya relevan. GNIKA juga masuk ke ranah digital learning dan sharing session melalui event digital, dialog GNIKA tentang persoalan ketanaga kerjaan, yang merupakan sebuah platform kolaborasi pengetahuan dan usul saran peningkatan kompetensi SDM Indonesia. Salah satu kehususan kerjasama dengan Guna Dharma itu adalah selain dengan perpantai IKA, juga nanti ada joint research, kemudian juga ada istilahnya itu bagaimana para praktisi, para profesional di bidang SNM itu berkomitmen untuk ikut di dalam proses perkuliahan. Mega Digital didukung oleh teknologi atau konvergensi antara live broadcasting dengan cloud meeting, di mana kami, Guna Dharma, mempunyai televisi yang bernama UGTV dan kami mengintegrasikan dengan Zoom Cloud Meeting sehingga peserta dapat partisipasi melalui Zoom dan juga dapat disaksikan oleh pemirsa UGTV melalui televisi digital dan juga melalui internet streaming serta aplikasi mobile yang dapat diunduh melalui Play Store untuk Android dan juga App Store untuk iOS. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Pemirsa dimanapun saudara berada, jumpa kembali melalui layar kaca pada program acara Mega Digital Satu event yang diinisiasi oleh Gerakan Nasional Indonesia Kompeten atau KNIK Tema besar yang diangkat adalah Akselerasi Transformasi Manusia Indonesia Unggul untuk mewujudkan resiliensi dan berdaya saing global Acara ini disiarkan langsung oleh UGTV yang dapat diakses di channel 32TV digital atau melalui live streaming di alamat UGTV.co.id atau tv.gunadharma.ac.id Dapat juga diakses melalui aplikasi UGTV mobile pada iOS dan UGTV digital pada Android Perlu kami informasikan pula kepada pemirsa dan peserta bahwa Mega Digital kali ini sudah memasuki seri yang ke-18 dari rencana 25 seri akan menghadirkan 75 top HR leaders di Indonesia dan membahas mengenai prospek bisnis masa depan sekaligus kriteria kebutuhan akan SDM-nya Tema yang diangkat pada seri 18 kali ini adalah Reimagining Employee Experience in Digital AIDS Perkenalkan saya Budi Prijanto selaku host di studio UGTV Tentunya saya tidak sendiri Pada kesempatan kali ini saya ditemani oleh rekan saya yang bertindak selaku co-host yang saat ini sudah standby di aplikasi Zoom yaitu Ibu Dr. Elvi Maria MM, CHRE Beliau adalah sebagai area director GNIK wilayah Sumatera Utara Mungkin saya akan syapa terlebih dahulu kepada Ibu Elvi Ibu Elvi, selamat siang Selamat siang Pak, apa kabar? Baik, bisa dengar suara saya Ibu? Clear, sangat clear Ibu, posisi di mana Ibu? Saat ini saya lagi ada di sebuah pabrik Pak pabrik furniture Oh di Medan Oh di Medan Wah jauh Sumatera Utara Semoga tidak ada kendala koneksi ya Bu ya Amin Gimana Medan situasinya Bu, kondusif? Kalau kondusif dari sisi keamanan tapi dari sisi COVID kita zona orange sekarang Pak Oh zona orange Semoga semua kita bisa melaluinya dengan baik Amin Terima kasih Ibu Elvi Selanjutnya saya akan perkenalkan pembicara kali ini yang tentunya sudah bergabung di aplikasi Zoom Beliau adalah yang pertama Bapak Isdar Andri Marwan Espsi Beliau merupakan director career service mercer Indonesia Bapak Isdar bisa dengar suara saya? Ya Pak, sangat jelas Sangat jelas Pak, senang bergabung Alhamdulillah Senang bisa bertemu dengan Bapak Terima kasih Sudah berkenan sharing Bapak posisi di mana Pak? Oh di Jakarta Pak Oh di Jakarta Di rumah Oke Terus yang berikutnya ada Bapak Faisal Chandra Asmaja SHUBIN MSC CHRM Beliau adalah VP Human Resources Archipelago International Selamat siang Bapak Faisal Selamat siang Apa kabar Bapak Budi? Baik-baik Alhamdulillah baik Bapak sehat ya Pak ya Siap untuk sharing ilmu ya Bapak Kepada para pemirsa dan juga sekaligus peserta talk show kali ini Ini dua pembicara yang terlihat sepintas sudah fresh Siap betul untuk Apa namanya Berbagi pengetahuan Dan berikutnya Ada Bapak Tusriono Fajar SPC TAP Certification Beliau adalah Regional Learning and Development Manager South East Asia and South Korea Boringer Ingelheim Private Limited Mas muda Saya panggil mas saja ini Salah satu pembicara yang kayaknya milenial ini Boleh panggil mas ini Mas Tusriono bisa dengar suara dengan baik? Bisa Alhamdulillah Terdengar dengan jelas Alhamdulillah Terima kasih Tiga pembicara sudah saya perkenalkan Selanjutnya Saya Sebelum mulai Akan mengucapkan selamat datang Bagi rekan-rekan peserta profesional Yang mungkin saja baru bergabung Serta tidak lupa juga Rekan-rekan mahasiswa Yang tentunya ingin belajar banyak Dari para praktisi HR Pada sesi Mega Digitalk minggu lalu Atau sebelum-sebelumnya Kita sudah membahas Berbagai topik Terkait agility, transformation Membangun kapabilitas organisasi Leadership Transformasi budaya Dan di setiap seri Selalu ada perspektif Atau pembahasan Bagaimana memotivasi pekerja Dan bagaimana teknologi dapat mendukung pekerja Sampai dengan saat ini Dan topik kali ini Masih berkaitan erat dengan Challenge new era di dunia HR Yaitu Reimagining Employee Experience in Digital Age Beberapa waktu yang lalu Kita semua dikejutkan Dengan adanya satu virus Yang namanya COVID-19 Dan sekarang Era pandemi ini belum berakhir Sebelumnya mungkin juga sudah ada optimisme Ada new normal Tetapi Kenyataannya Berkata lain Nah dari sisi Kebiasaan sehari-hari Entah itu karyawan, dosen Maupun mahasiswa Mengalami perubahan Terutama dalam beraktivitas Bekerja yang tadinya Work from office Belajar tadinya Dari kampus Mau tidak mau Harus berubah Menjadi virtual Atau online Kondisi ini Di awalnya memang Membuat kita semuanya Seolah-olah Terperangah gitu ya Tidak ada yang sepenuhnya siap Untuk menyambut kondisi ini Namun tidak ada pilihan Semua harus menyesuaikan diri Karena tuntutan situasi yang sedemikian rupa Situasi di mana tidak ada arah yang menentukan Kejelasan Dan juga adanya perubahan ways of working Tentunya mengubah Apa hal yang menjadi prioritas Dan kebutuhan dari employee Hal ini menyebabkan perusahaan pun Harus terus beradaptasi Untuk deliver employee experience Yang diputuhkan para employee Atau pekerja Baiklah Mari kita dengarkan Bagaimana pemaparan dari top HR leader Yang bergabung Dalam Mega Digi Talk kali ini Untuk memberikan pandangannya Berkait Isu-isu tersebut Untuk menyingkat waktu Saya akan segera Menghubungi Ibu Elvi Dalam rangka Memandu Jalannya diskusi kita kali ini Silahkan Ibu Elvi Terima kasih Pak Budi Selamat siang Para Nara sumber yang Kami banggakan saat ini Ya Mungkin para Peserta Mega Digi Talk kali ini Sudah tidak asing Melihat para Nara sumber Ada Pak Isdar Ada Pak Faisal Ada Pak Tosi Panggil Karena saya sering Mengikuti Kalau Bapak Melakukan Webinar Saya sering mengikuti itu Jadi Rekan-rekan sekalian Ya Hari ini adalah Kesempatan yang Langkah Yang mana Kita bisa dapat Mengumpulkan Para tokoh-tokoh HR di Indonesia Ya Untuk Berbagi ilmu Sharing pengalaman Karena hari ini Yang mau kita bahas Adalah Justru tentang Employee Experience Atau Biasa Kalau dari sisi pendidikan Itu kodenya EX Ya Yang mana Ini adalah Suatu Pengalaman Dimana Karyawan itu Dari mulai Recruitment Sampai Sepanjang Masa kerjanya Tetapi Biarlah nanti Para narasumber Yang memiliki Keahlian Dalam hal ini Untuk menjelaskan Kepada kita semua Untuk pertama Dengan bangga Kami menyapa dulu Pak Isdar Apa kabar Pak? Halo Bu Kefi Baik Alhamdulillah Ya Senang sekali Dapat melihat Bapak ada di Mega Digitalk Kali ini Oke Seperti yang kita Ketahui Di beberapa Cere sebelumnya Kita telah Berbicara tentang Bisnis Maka depan Perubahan HR Yang terjadi Untuk menghadapi Perubahan tersebut Pada beberapa Topik sebelumnya Kita juga Mengetahui Bahwa kita Sudah mendengarkan Bagaimana Strategi Perusahaan Untuk Creating And Jaging Work Plus Dengan Memberi Rasa aman Dan Hal yang Dibutuhkan Employee Sehingga Mereka Dapat Memberikan Pelayanan Yang terbaik Bagi Perusahaan Meskipun Dalam Kondisi Hari ini Topik kita Memang Cukup Spesial Mungkin Bagi beberapa Praktisi Istilah Employee Experience Itu Akrak Tetapi Bagi rekan-rekan Mahasiswa Ini Merupakan Suatu Topik Yang baru Mungkin Mereka Hanya Menganggap Ini pengalaman Kerja Doang Padahal Dalam Ini Adalah Hal-hal Yang Begitu Penting Yang Membuat Organisasi Atau Perusahaan Itu Bisa Berkembang Dan Karyawan Itu Sendiri Bisa Berkembang Kita Ketahui Pak Istari Ini Akan Memberikan Pengalamannya Ilmunya Kepada Kita Semua Dan Saya Harapkan Semua Kita Dapat Memetik Pelajaran Apa Yang Bisa Kita Peroleh Dari Beliau Karena Beliau Mempunyai Perspektif Yang Luas Tentang Bagaimana Dampak Pandemi COVID-19 Serta Perubahan Teknologi Dan Dampaknya Kepada Cara Kerja Yang Baru Dan Untuk Tidak Berlama-lama Lagi Hari ini Pak Istar Akan Memberikan Sharing Dan Insight Terkait Dalam Hal Tersebut Kepada Kita Semua Silahkan Pak Waktunya Sudah Kami Berikan Untuk Bapak Saat Ini Oke Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Senang Bergabung Bersama Teman-teman Semua DAD Mahasiswa Tekan-tekan Praktisi HR Dan Teman-teman Leaders Dari GNIK Mungkin Tadi Sedikit Koreksi Pak Budi Jadi Bukan Mas Tusi Aja Yang Mas Tosi Aja Yang Millennial Tapi Saya Juga Pak Oke Baik Teman-teman Topik Saya hari ini Adalah Building A Better Employee Experience Jadi Yang Akan Saya Kemukakan Disini Adalah Sebuah Provoking Atau Sebuah Hal Yang Mungkin Menstimulasi Pemikiran Kita Soal Bagaimana HR Harus Men-sieve Mindset Dari Mindset Yang Terdahulu Menjadi Mindset Mindset Yang Ada Sekarang Dan Please Bear With Me Teman-teman Karena Saya Akan Cukup Cepat Menjelaskan Hal Ini Nah Mari Kita Mulai Saat Ini The Future Of Work Itu Udah Bukan Future Lagi Tapi Udah Menjadi Kenyataan Yang Ada Sekarang Kira-kira Satu Dua Tahun Yang Lalu Riset Kami Menemukan Bahwa 83% Leaders Itu Mengatakan Bahwa Sebagian Job Atau Role Itu Akan Diambil Alih Oleh Artificial Intelligence Automation Dan Robotik Ya 97% Mengatakan Bahkan Tahun 2020 Survei Kami Membuktikan Bahwa 98% Dari Organisasi Itu Melakukan Transformasi Nah Data Yang berikut Yang ingin Saya Kemukakan Sebagai Background Dari Pemaparan Saya Hari Ini Adalah The Explosions Of The Service Economy Jadi Service Itu Luar Biasa Saat Ini 65% Dari Gross Domestic Product Secara Global Itu Adalah Di Bidang Service Dan Ini Lebih Tinggi Lagi Di Amerika Serikat Ini Adalah Berdasarkan Data World Bank Dan Penekanan Soal Service Ini Membuat Experience Itu Menjadi Penting Kita Bisa Lihat Bahwa Consumer Spending Itu Naik Empat Kali Lipat Lebih Besar Dibanding Dibanding Goods Mereka Membelinya Karena Experience Mereka Membelinya Bukan Karena Barangnya Dan 67% Competitive Advantage Is Based On Experiencenya Bagaimana Sebuah Perusahaan Atau Penyedia Jasa Memberikan Pelayanannya Terhadap Customer Ini Berdasarkan Dua Study Dari McKinsey Dan Gartner Kemudian Teman Teman Kalau Kita Lihat Bahwa Digital Revolution Sudah Meningkatkan Taraf Penghidupan Atau Service Yang Lebih Baik Sebagai Kita Sebagai Customer Tapi Ternyata Tidak Begitu Terhadap Employee Terhadap Karyawan 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 Lossed And Overwhelmed Kita Lihat Di Sini Ada 30% Yang Tidak Mengerti Sebenarnya Organisasinya Mau Mengarah Kemana 37% Mengatakan Bahwa Mereka Bingung Terlalu Banyak Birokrasi Untuk Menyelesaikan Pekerjaannya Di kantor Hal Yang Mempengaruhi Employee Tentu Saja Akan Mempengaruhi Bisnis Ini Yang Kami Katakan Dengan Bisnis Impact Transformasi Yang Tadi Saya Ceritakan 98% Melakukan Itu 70% Gagal Karena Employee Tidak Mendukung Dan Ini Ada Hubungannya Sama Risk To Risk Skill Sikap Engagement Dan Kita Bisa Tahu Bahwa Loss Cost Yang Disebabkan Tidak Berhasilnya Transformasi Ini Sekitar 900 Milyard US Dollar Angka Yang Sangat Fantastis Dan Kita Bisa Lihat Teman Teman Bahwa Kalau Kita Bicara Soal Productivity Productivity Itu Hanya Meningkat Sedikit Sekali Dari Tahun 2018 1,9 Naik Di Level 2% Di Tahun 2019 Jadi Kita Bisa Lihat Bahwa Transformasi Di Bidang Experience Sebagai Customer Itu Luar Biasa Tapi Experience Sebagai Employee Itu Masih Tanda Tanya Besar Buat Kita Nah Yang Harus Kita Tekankan Dan Saya Tekankan Sekali Lagi Disini Adalah Organisasi Harus Menempatkan People-nya Sebagai Center Sebagai Jantung Dari Delivery Of Business Strategy Jadi Business Strategi Apapun Employee Harus Menjadi Centernya Dan Kalau Employee Harus Jadi Centernya Maka HR Harus Menjadi Pelindung Dan Penasehatnya Kurang Lebih Seperti Itu Nah Teman-teman Kalau kita Bicara Soal Transformasi Kita Bisa Lihat Bahwa Di Masa Yang Lalu Bagaimana Kita Memanage People Itu Kita Memanagenya Dengan Cara Kita Memperlakukan Mereka Seperti Mesin Bagaimana Kita Bisa Membuat Mereka Memberikan Hal Yang Paling Baik Terhadap Produktivitas Organisasi Kita Tapi Tantangan Yang Ada Sekarang Yang Saya Ceritakan Tadi Ini Berbeda Rather than Kita Memperlakukan Mereka Seperti Mesin Kita Harus Memperlakukan Mereka Seperti Manusia We Should Treat Them As Human Caranya Seperti Apa Caranya Adalah Dengan Meng-inspire Mereka Dengan Memberikan Purpose Yang Luar Biasa Dari Organisasi Kita Dan Menge-empower Mereka Supaya Mereka Bisa Memberikan Kontribusi Dan Impact Terhadap Organisasi Dan Teman-teman Kita Bisa Lihat Bahwa Bagaimana Kita Mengelola People Kita Ini Menjadi Sangat Penting Saat Ini Dan Kedepan Nah Jadi Kalau Kita Bicara Soal Tadi People Adalah Heart Of Our Transformation Lalu Kita Ditambah Dengan Investment Di Dalam Teknologi Ini Akan Membuat Organisasi Kita Mempunyai Growth Atau Pertumbuhan Yang Sustainable Seperti Itu Dan Seandainya Employee Experience Yang Kita Ciptakan Lewat Teknologi Dan Investment On People Ini Berhasil Kita Akan Melihat Beberapa Hasil Yang Pertama Adalah Meningkatkan Employee Engagement Keterikatan Terhadap Organisasi Kita Yang Kedua Inovasi Dua Kali Lipat Akan Lebih Baik Empat Kali Lipat More Profitable Dua Kali Lipat Customer Satisfaction Yang Lebih Baik Dan Yang Paling Penting Juga Adalah Enhance Brand Baik Sebagai Employer Jadi Employer Branding Maupun Sebagai Brand Sebagai Product And Services Dari Hasil Penelitian Yang Kita Lakukan Itu Company Yang Memiliki Employee Experience Yang Baik Itu Sebelas Kali Lipat Bisa Ada Di Dalam Glass Door Best Employer For Work Gitu Ya Dan Kalau Kita Lihat Dari Sisi Branding Company Branding Kita Percaya Bahwa 87% Kenapa Pelanggan Starbucks Sangat Setia Pada Starbucks Itu Karena Bagaimana Starbucks Mentreat Dan Employee UK We Empower We Kita Harus Mengerti Apa Employee Experience Nah Jadi Employee Experience Mudahnya Kalau Saya Gambarkan Adalah Seperti Ini Jadi Bagaimana Kita Bisa Mengerti Employee Kita Ya Dan Employee Experience Ini Intersection Atau Potongan Antara Employee Environment dan events. Bagaimana employee kita harus menjadi pusat perhatian kita, kita harus mengenal mereka, apa ekspektasinya apa keunggulan mereka, skills mereka apa, apa yang mereka value dan ini akan beririsan dengan environment, environment tentu saja apa yang menjadi budaya di dalam organisasinya bagaimana interaksi mereka dengan orang lain, timnya, people managersnya, bagaimana pekerjaannya program, proses, dan teknologi yang ada di organisasinya dan juga kita bisa lihat lingkaran di sebelah kanan adalah events, events ini adalah sequence of moments, waktu waktu atau masa-masa di mana hal ini mempengaruhi employee kita misalnya live events, ketika mereka baru memiliki anak itu tentu saja berbeda, ketika mereka menikah tentu saja berbeda, mereka kehilangan orang yang mereka cintai ini adalah live events yang luar biasa karir events pertama kali mereka masuk ke organisasi kita onboarding, ketika mereka baru pertama kali dipromosi, ketika mereka menuju ke arah pensiun waktu pensiun, dan juga organization events misalnya merger dan acquisition, nah ini semua tiga komponen ini, inilah yang kita sebut sebagai employee experience nah teman-teman ini adalah page yang sangat penting yang pertama, kita harus put employees at the heart of employee experience kita ya kita harus treat mereka seperti customer, kita harus customer focus, we need to understand them, dan yang perlu saya ingatkan adalah not one size fits all itu sebabnya di organisasi kita sekarang banyak mengenal atau mendengar yang namanya persona, segmen tertentu yang berikut adalah understand end-to-end journey karena kita tahu bahwa kalau kita understand end-to-end journey-nya our employees ini akan break down silos riset kami menunjukkan bahwa salah satu hal yang paling dikeluhkan employee pada saat mereka onboarding itu ternyata asalnya bukan dari HR, tapi asalnya dari policy kebijakan di finance ketika apapun yang mereka spend, itu mereka harus reimburse sehingga mereka harus bayar lebih dulu di depan nah, tentu saja kalau kita hanya silo fokus on HR program ini akan sulit kita jangkau tapi kalau kita fokus on end-to-end journey maka ini menjadikan HR sebagai advocate dari perubahan terhadap seluruh kehidupan employee kita nah, yang ketiga design for targeted interaction tidak semua interaksi itu sama bobotnya ada moment that matters hal-hal waktu-waktu yang sangat berpengaruh terhadap employee engagement penelitian kami membuktikan bahwa waktu yang paling krusial salah satunya adalah ketika orang balik dari parental leave ketika mereka habis cuti melahirkan ketika habis mereka cuti memiliki anak balik ke kantor itu adalah waktu yang sangat krusial policy bagaimana policy benefit kita harusnya menjadi very simple very digital digital lab itu yang harus kita lakukan dan yang terakhir teman-teman adalah kalau kita membuat solusi terhadap employee experience ini harus co-creating co-creating bukan saja oleh leaders bukan saja oleh HR tapi leaders HR dan employee nah, ini membuat kita lebih inovatif tentu saja seperti hasil penelitian MIT yang saya kemukakan di awal tapi at the same time kita streamlining change management karena kita sudah melibatkan our biggest stakeholders which is our employees apa sih experience yang dicari oleh our employees yang pertama adalah enriching teman-teman employee experience yang baik itu adalah employee experience di mana employee kita merasa bahwa mereka itu growing mereka belajar sesuatu mereka berkembang once mereka tidak merasakan ini mereka akan looking at the other opportunity yang kedua adalah efficient mereka ingin bekerja di organisasi yang prosesnya efisien sistemnya mendukung mereka pengambilan keputusannya tidak berbelit-belit tidak birokratis kalau saya meminta you personally you will say yes nah yang ketiga adalah embracing mereka ingin bahwa mereka ini merasa memiliki company-nya company ini punya saya juga saya berkepentingan terhadap sukses company ini dan saya bisa datang ke company saya setiap waktu bekerja seperti adanya saya saya tidak perlu pakai banyak topeng untuk datang ke pekerjaan dan yang terakhir adalah empathetic saya ingin didengarkan saya ingin di take care sama seperti kita jadi anak orang tua kita tentu saja kita berharap kita bisa didengarkan dan mereka bisa take care of us nah jadi teman-teman yang ingin saya katakan mindset shift yang harus dilakukan oleh HR adalah yang pertama harus berpindah dari kita hanya meniru apa yang orang lain lakukan pindah ke eliminating pain points of the experience jadi kita harus tahu employee kita apa sih yang menjadi pain points-nya apa sih yang membuat mereka gak bisa bekerja dengan baik apa yang membuat mereka tidak bekerja seproduktif yang mereka bisa yang kedua adalah focusing on single program berpindah dari focusing on single program or process optimizing it jadi misalnya kita melakukan program satu program kecil dalam waktu tertentu karena feedback dari employee engagement survey ke arah pindah ke end-to-end journey reshaping experience nah ini lebih sustainable dibanding kita mengubah hal-hal kecil yang hanya menjadi feedback dari employee engagement survey kita dan yang terakhir adalah berpindah dari taking a traditional design process yang slow lama silo sangat terkotak-kotak dan gak transparan menjadi proses dimana kita meng-co-create co-create artinya apa artinya kita transparan ke seluruh employee kita kita mengajak mereka ikut berpartisipasi dan ini akan mendrive speed dan innovation inilah yang saya sebutkan sebagai bagaimana HR harusnya beroperasi di masa depan nah sekarang bagaimana caranya kita maximize impact of employee experience ini adalah framework dari Mercer tempat saya bekerja sebuah konsultan terkebuka di dunia yang kita mengatakan bahwa kita harus mengubah employee experience menggunakan human-led design yang pertama adalah define the right problem kita harus menemukan apa yang jadi pain point dari employee kita yang kedua sesudah itu adalah kita mendesain solusinya solusinya harus seperti apa supaya itu bisa mengenhance employee experience dan yang terakhir adalah kita mendeliver solusinya kepada employee kita dan kita melihat impactnya dan mungkin ini adalah slide terakhir dari presentasi saya teman-teman nah waktu kita supaya kita punya employee experience strategi yang baik yang pertama kita harus measure gitu ya measure artinya apa? artinya kita harus mendengarkan kita harus tahu employee kita 68% employee yang bekerja di high performance culture organization itu mengatakan bahwa organisasinya tahu skill-skills yang mereka punyai dibanding hanya 26% yang bekerja di low performance culture organization jadi kita lihat pentingnya measure ini dan kita bisa mengenal mereka kalau kita mendengarkan mereka listening to them jadi virtual focus group sekarang ini ya kemudian misalnya employee engagement survey post survey itu sangat penting untuk kita lakukan yang berikut create employee experience strategy saat ini health dan well-being harus jadi centernya di panggung saat ini kesehatan dan well-being kesejahteraan kebahagiaan itu harus jadi centernya kenapa karena ini adalah masanya dan kita bisa lihat trendnya teman-teman dari riset mercer dari 29% pre-pandemic menjadi 50% organisasi di dunia yang menempatkan health dan well-being sebagai salah satu tujuan utama mereka yang kemudian yang berikut yang ingin saya katakan adalah co-creating gitu ya jadi kalau kita co-create employee experience-nya kita bisa lihat bahwa organisasi sudah melakukan mapping journey journey apa saja yang penting mereka bikin design workshopsnya dan juga mereka mulai mendeploy teknologi yang penting buat employee experience dan hal yang terakhir yang ingin saya sampaikan teman-teman adalah focus on target interaction yang tadi saya katakan dari riset kami tahun 2021 58% organisasi di dunia sekarang sudah fokus on human-centric design mereka sudah menggunakan chatbots untuk membantu employee-nya mereka sudah menggunakan mendeploy recognition tools buat college jadi ada tools-nya dan yang paling penting dan mungkin nanti akan dibahas oleh Mas Faisal di segmen yang berikut adalah bagaimana mereka me-leverage atau mendeliver teknologi yang bisa membuat kolaborasi membuat pekerjaan itu teamwork itu secara remote menjadi lebih baik mungkin itu aja teman-teman presentasi saya dan mudah-mudahan kalau kita bisa melakukan ini semua mudah-mudahan employee experience kita menjadi lebih baik dan mudah-mudahan kita semua masuk ke masa depan yang lebih bright masa depan yang lebih terang buat kita semua terima kasih saya kembalikan ke Bu Epi terima kasih wow penjelasan Bapak begitu clear mantap seperti kalau makanan itu menu komplitnya disuguhkan kepada penikmat makanan tersebut saya bisa ambil kesimpulan dari apa yang Bapak paparkan ini kalau selama ini organisasi menganggap menganggap bahwa customernya itu ada di luar kan begitu ya padahal sebenarnya customernya itu yang pertama adalah sumber daya manusia tersebut itu yang harus diservis sedemikian rupa supaya ada tercipta perasaan senang nyaman puas dan lain sebagainya dengan adanya perasaan-perasaan tersebut tentu sumber daya manusia atau karyawan itu akan termotivasi ya Pak ya untuk bekerja meningkatkan kinerjanya tentu kalau sudah meningkatkan kinerja ya dampaknya kepada perusahaan ya oke senang sekali ini topik yang jarang-jarang ada saya banyak mengikuti webinar dan mengikuti pertemuan atau membahas tentang sumber daya manusia dan ini kali pertama saya mendengarkan pembaharan yang begitu mantap mengenai employee experience ternyata ini dibutuhkan oleh organisasi terima kasih Pak kami sudah dikasih pencerahan mungkin ada yang apa namanya mau bertanya nanti silahkan bertanya tapi kami sebelumnya memberikan kesempatan dulu kira-kira gimana nih momentar Pak Faisal mengenai employee experience yang tadi dipaparkan oleh Pak Isdar silahkan Pak terima kasih terima kasih Bu Elvi Pak Isdar memang sudah jadi sahabat saya kemarin ya banyak sekali dia memberikan pencerahan mengenai employee experience ya bukan hanya di kali ini ya tapi ini sudah mungkin puluhan kali ya beliau memberikan mengenai employee experience dan saya pikir platform dari employee experience sudah yang dari Mercer itu betul-betul memang bisa kita contoh ya bisa kita jadikan sebagai desain ya untuk organisasi-organisasi yang memang betul-betul ingin mengedepankan mengenai pentingnya employee experience saat ini ya jadi there is no way kita kadang-kadang berusaha atau memakai excel service orientation atau customer service orientation tanpa kita sebetulnya memberikan employee experience terlebih dahulu gitu ya jadi di dalam dunia perhotelan sudah jelas disitu bahwasannya you wanna make the guest happy just make the employee happy that's that's for sure gitu ya jadi itu itu touching banget ya apa yang dibicarakan sama Pak Isdar itu aja sih komentar dari saya oke terima kasih Pak Isdar kira-kira ya Pak dalam kondisi pandemik seperti sekarang ini ada perusahaan yang memang 60 70% bahkan hanya 20% aktif misalnya from home ya kan Pak nah kira-kira Pak untuk informasi kepada kami itu bagaimana dengan kondisi pandemik ini agar apa namanya employee experience walaupun dia di rumah gitu ya Pak ya walaupun dia di rumah dia mengalami hal-hal yang positif yang baik yang dapat memotivasi dia bekerja dari rumah boleh silahkan Pak iya kekanyian yang sangat baik dan menarik ya Bu Efi ada 3 hal yang ingin saya katakan mengenai hal tersebut yang pertama adalah clarity orang bekerja di rumah gak ada masalah sepanjang mereka clear apa yang harus mereka achieve dan clarity ini tujuan organisasi tujuan tim tujuan department tujuan divisi harus berkali-kali ditekankan karena jangan sampai mereka lupa nih jadi clarity itu menjadi sebuah hal yang penting yang kedua Bu adalah komunikasi kalau tadinya kita meeting seminggu sekali sebulan sekali it's not it's not enough anymore kita di masa pandemi ini bekerja dari rumah sangat membutuhkan sentuhan manusia kita makhluk sosial gitu ya jadi kita cuma say hi apa kabar mas Faisal apa kabar mas Tosi di sana gimana kerjaannya itu udah membuat orang merasa diperhatikan dan itu adalah hal yang penting komunikasi yang terus-menerus berulang-ulang check-in check-out di setiap minggu itu sangat penting buat people managers dan yang ketiga yang gak kalah pentingnya Bu Efi adalah removing barriers bagaimana caranya kita move barriers barriers misalnya wifi-nya ups and down gitu ya dikasih lah lawan supaya wifi-nya mereka gak punya tempat duduk tempat kerja yang baik di rumahnya kalau di kantor saya semua peralatan saya dari kantor boleh saya bawa ke rumah gitu nah kemudian yang berikut adalah misalnya mereka gak punya platform untuk kerja bareng-bareng nih kita gak punya misalnya apa Microsoft 365 atau kita gak punya platform yang lain maaf ya kalau saya sebut brand kita gak punya platform kita gak punya platform itu akan menyulitkan teman-teman kita untuk bekerja jadi ini yang saya pikir ya Bu Efi ada tiga hal pertama clarity dari direction apa yang mesti di achieve komunikasi yang terus-menerus dan removing barriers itu yang paling penting baik Pak terima kasih jadi kalau saya tidak salah memperhatikan dari peserta Mega Digitalk ini ada beberapa pengusaha yang saya kenal ada langsung pengusahanya yang bisa ada nampak beberapa nama cuman saya tidak mau sebut nah tentunya para pengusaha sudah mendengarkan masukan-masukan dari Pak Iqdar ya bagaimana dalam kondisi pandemi ini justru lebih memfasilitasi ya kan Pak memberikan fasilitas berupa apa namanya teknologi dalam hal ini tadi ada allowance untuk komunikasi ya berupa internetnya paket internet dan lain sebagainya ya sudah itu memfasilitasi perlengkapan kerjanya karena bisa saja kadang-kadang anak kos ya Pak ya bekerja dia kos tidak punya apa-apa mungkin hanya sekedar bed aja tempat tidur ya kalau itu terus-terus begini kan agak bungku dia bekerja ya mungkin bisa diberikan apa yang lain ya yang jadi perhatian oleh pengusaha jadi saya rasa ini sangat penting sekali ya dalam kondimik seperti ini fasilitas fasilitas seperti yang disebutkan Pak Iqdar tadi itu adalah sebuah memasukkan penting karena ini saya rasa bukan sebuah pemborosan atau biaya lainnya sayangkan Pak ini adalah suatu keharusan yang memang harus di persiapkan oleh perusahaan agar ada terbentuknya employee experience yang baik ya Pak oke terima kasih terima kasih Pak ada pertanyaan Bu di chat iya sebentar ya Pak baik-baik ada di sini pertanyaan dari Ibu sebentar sebentar dari dari Ibu atau Bapak maaf kalau saya salah Alif Fatima bertanya untuk Pak Iqdar bagaimana contoh secara spesifik program dari HR untuk pendekatan kepada si employee dan teknologi seperti apa yang sekiranya ditetap diterapkan dari HR sendiri silahkan Pak terima kasih Bu Efi thank you ya Ibu atau Pak Alif atas pertanyaannya pertanyaannya yang baik mungkin saya menjawab dengan memberikan case study yang pernah kami lakukan di Mercer supaya lebih jelas gambarannya jadi yang kami lakukan di salah satu BUMN di bidang finansial financial services adalah mereka ingin menerapkan atau enhancing employee experience yang pertama kali yang kami lakukan adalah melakukan atau mendengarkan mereka lewat kalau ditanya teknologinya kami menerapkan yang namanya virtual focus group discussion dimana focus group discussionnya itu kami mendapatkan data ketika itu dari 500 orang di seluruh Indonesia at the same time dan semuanya lewat digital mereka gak tahu siapa yang ngomong apa tapi semuanya masukannya masuk ke pengolahan datanya kami di Mercer gitu itu yang kami lakukan pertama sehingga dari pain points tersebut dari virtual focus group itu kami tahu desain end-to-end journey-nya apa aja yang menjadi pain points yang harus menjadi pusat perhatian dari BUMN ini kemudian ternyata salah satu yang menjadi pusat perhatian mereka pain pointsnya itu adalah di onboarding dan di offboarding ketika mereka baru join dan ketika mereka akan keluar dari organisasi mereka merasa mereka gak disiapkan dengan baik ketika mereka akan keluar sehingga kami mendesainkan programnya tentu saja bareng-bareng dengan mereka dan bareng-bareng dengan mereka ini benar-benar ketika kami focus group baik virtual maupun yang gak virtual itu kita melibatkan misalnya unionnya serikat pekerjanya serikat pekerjanya ikut di dalam diskusi itu kita berdiskusi bagaimana caranya membuat offboarding dan onboardingnya menjadi lebih baik dan sesudah itu kemudian mereka terapkan lalu kemudian sesudah diterapkan lalu kemudian kita bisa dapat feedbacknya Bu Efi dan Pak Alif atau Bu Alif bagaimana caranya untuk membuat ini menjadi lebih baik ke depan kita tahu human centric design itu gak sekali tembak lalu langsung berhasil biasanya ada reiterasi sedikit-sedikit sehingga ini mendekati ke arah yang lebih baik kalau ditanya teknologinya teknologi HR jaman sekarang luar biasa teman-teman semua kita bisa tahu ada pool survey semuanya digitally led tadi saya ceritain virtual focus group discussion onboarding lewat virtual assessment center lewat virtual ini semua adalah hal-hal yang mendukung employee experience mereka gak perlu khawatir nanti kalau saya datang ke tempatnya Pak Isdar assessment nanti ada covid gak ya mereka bisa dari rumah virtual assessment center-nya mereka bisa onboarding dari rumah jadi kurang lebih seperti itu teman-teman jadi walaupun kita secara virtual tapi tetap kita memberikan kenyamanan kecepatan ketepatan ke seluruh employee kita dan saya pikir pandemi ini bukan lari sprint pandemi ini adalah lari maraton masih panjang kita masih belum tahu ujungnya sampai dimana walaupun kalau kita lihat piala Eropa ya Bu Evi udah banyak yang nonton di stadion gak pakai masker nah ini tapi harus kita terapkan disiplinnya yang harus kita tiru disiplinnya gitu bukan gak pakai maskernya gitu Bu Evi mungkin ngelantur ya terima kasih Pak kebetulan saya seneng juga nonton bola masa Inggris bisa sama skornya kosong dengan skorlandia ya Pak ya selanjutnya diantur ya oke saya juga ngelantur baik-baik saya rasa penjelasan dari Pak Isdar untuk pertanyaan Ibu atau Pak Alif tadi sangat jelas dan saya dapat menangkapnya kira-kira berikutnya ini Pak mengenai KPI performance indicator jadi ini juga dari Bapak atau Nanang Poswara beliau bertanya Pak bagaimanakah parameter atau mungkin KPI yang menjadi tolak ukur keberhasilan program employee experience silahkan Pak terima kasih Bu Evi mungkin karena waktu saya terbatas ya Bu Evi ya nanti masih ada Pak Faisal dan Mas Tosi saya ingin jawab dengan singkat aja bahwa tergantung apa yang menjadi desain kita jadi misalnya kita mendesain onboarding proses maka yang akan diukur adalah misalnya berapa banyak attrition yang terjadi di masa onboarding kita misalnya onboarding kita kita patok 6 bulan nah itu bisa kita ukur pre and post desain kita diimplementasi kita juga bisa mengukur misalnya onboarding kita itu jadi orang begitu selesai onboarding itu bisa dikasih semacam questionnaire untuk nanya bagaimana kepuasannya terhadap onboarding onboardingnya jalannya lancar atau enggak semua yang di plan ada atau enggak jadi semuanya bisa berdasarkan apa yang kita desain gitu Bu Evi apa yang menjadi target interaksi yang akan kita fokuskan kalau dia offboarding misalnya seberapa banyak sih misalnya orang-orang yang merasa bahwa mereka cukup diberikan bekal sewaktu mereka akan pensiun itu bisa kita lakukan nanti kita bisa ukur lewat survey lewat virtual focus group discussion dan semuanya itu bisa terukur secara kuantitatif mungkin itu jawaban saya ke pertanyaan Pak Nana terima kasih Pak sebenarnya kalau saya memang tidak di chat ya tetapi banyak ini yang mau bertanya saya bilang waktunya tidak cukup mungkin lain kali ya kita akan mengadakan megadigitok yang tahap 2 dari 3 sumber yang hebat ini terima kasih Pak rekan-rekan para mahasiswa saya tahu Anda ada mengikuti megadigitok kali ini tolong jangan sungkan bila mana ada yang mau ditanyakan sehubungan dengan apa yang kamu ketahui jadi jangan tunggu apa namanya orang lain yang bertanya apakah itu dia seorang praktisi ataupun bukan Anda sebagai mahasiswa bisa dapatkan ilmu yang banyak apabila Anda mau memperhatikan apa yang dipaparkan oleh para narasumber dan ajukanlah pertanyaan karena kesempatan seperti ini langkah langkah mengumpulkan narasumber yang hebat Ibu Elvi dengar suara saya ibu iya ibu waktunya untuk segmen 1 rasanya sudah cukup ibu mohon maaf juga untuk Pak Isdar jadi langsung saya ambil alih ya ibu mohon maaf terima kasih sekali ibu Elvi terima kasih ibu Elvi Pak Isdar dan juga Pak Faisal atas diskusi yang menarik ini jadi siang-siang biasanya kita habis makan siang terkantuk-kantuk tetapi setelah mendengarkan diskusi yang sangat menarik ini jadi matanya melek ini ibu nah saya mungkin tidak akan menyimpulkan tapi hanya meng-highlight sedikit apa yang sudah dibicarakan pada segmen 1 intinya beliau Bapak Isdar memberikan konsep-konsep mengenai apa itu employee experience dan juga riset-riset yang dilakukan oleh organisasi beliau pemirsa jangan kemana-mana karena kita akan tetap di Mega Digitalk masuk ke segmen yang kedua setelah pesan-pesan berikut ini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kembali lagi dalam acara Mega Digitalk saya ucapkan selamat bergabung dan mengikuti acara ini terutama bagi peserta yang baru saja bergabung dan seperti yang sudah kami informasikan sebelumnya bahwa tema Mega Digitalk seri 18 ini adalah Reimagining Employee Experience in Digital Age saat ini kita memasuki segmen yang kedua sudah siap di platform Zoom ada Bapak Faisal Chandraatmaja S.Hupin MSC MSC SRM SRM dengan topik Enhancing Engagement and Productivity with Digital Collaboration Archiplego International Business Case untuk memandu jalannya diskusi kembali saya serahkan sepenuhnya kepada Ibu Elvi Ibu Elvi silahkan selamat siang Pak Faisal selamat siang Elvi gimana senang sekali ya Pak kami disini semua para peserta untuk memandu di jalannya diskusi saya serahkan penuhnya kepada Ibu Elvi Elvi bagaimana Ibu silahkan selamat siang selamat siang suara ada gangguan teknik sedikit ya selamat siang Pak Faisal Pak Faisal akan memberikan pemaparan yang dapat memperluas wawasan kami terhadap employee experience ya karena kita tahu Bapak ada sebagai Vice President ya Pak ya dimana di Human Resource Archipelago International nah untuk itu tanpa membuang uang waktu kami silahkan Pak baik izinkan saya untuk sharing dulu materi saya sebentar ya sudah kelihatan ya sudah sudah Pak ya ya terima kasih banyak ya jadi selamat siang pada seluruh sahabat hebat GNNK ya kan salam kompetensi unggul GNNK 2021 ya jadi sekali lagi terima kasih saya berikan kesempatan oleh GNNK untuk berikan ya sekilas 15 menit nanti bicara mengenai reimagining employee experience in the digital age ya jadi kalau saya lihat Pak Izda sudah banyak bicara tadi mengenai paparan mengenai employee experience ya platformnya desainnya employee experience sehingga berangkat dari bagaimana pentingnya customer service ya kan tumbuhnya service orientation dan kemudian perlunya memumpah memumpah dari employee experience supaya dia bisa menambah atau menaikkan yang namanya employee maaf mulai service experience tadi dan dari saya sebetulnya saya mau share sedikit mengenai hospitality case yang ada di Archipelago ya jadi sebetulnya kalau bicara mengenai employee experience ya itu masih banyak hal yang perlu kita kerjakan ya di kerjaan rumahnya masih banyak ya tapi yang jelas disini saya hanya sedikit share sebetulnya dari sisi perhotelan ya hospitality itu memang betul-betul awalnya dalam kondisi pandemi ini sangat rentan ya sangat rentan terhadap situasi yang bersifat krisis jadi mungkin pernah kita dalami ada lengkur waktu sejak tahun 97 ya kita mengalami berbagai macam krisis ya mulai dari ekonomi krisis kemudian ada Bali Kuta Bombing pada saat itu ada SARS kemudian ada di di Marriott Bombing Bali Jembaran juga ya kan kemudian di Mega Kuningan kemudian ada Global Financial Crisis ya kemudian di Timur Tengah ada MERS kemudian ada Oil Crisis jadi terus terang aja dengan semua krisis yang ada ini memang berpengaruh besar terhadap dunia industri perotelan dan pariwisata tetapi bersyukurnya pada saat itu krisis-krisis ini bisa berjalan cukup situasional ya jadi waktu tidak terlalu larut tidak terlalu lama kita bicara mungkin paling lama satu tahun ya tetapi krisis yang kita alami pada saat ini yaitu dengan adanya COVID-19 ini berakibat sangat berdampak sangat tidak menguntungkan terutama bagi perotelan jadi sejak Pak Cokowi mengumumkan pandemi bulan Maret itu relatif bulan Maret April Mei itu dunia hospitality sangat terpuruk dengan akhirnya beberapa hotel ditutup dan kemudian dari sisi grup saya juga ada hampir 30% hotel ditutup dan saya yakin juga di grup-grup hotel lain juga mengalami hal yang sama sehingga dengan terpuruknya ini juga sebetulnya pertanyaannya adalah apakah every employee has the employee experience pada saat kondisi pandemi seperti ini yang jelas pada saat itu ya dari sisi perusahaan dari sisi company ya kita pasti mengalami suatu crisis leadership juga di dalam menerapkan atau menanggulangin COVID-19 ini ya sehingga yang namanya employee experience mungkin tidak bisa kita jalankan pada saat itu sebagaimana mestinya jadi perlu strategi yang yang diperlukan ya dari sisi perusahaan selain dari employee experience itu adalah bagaimana sebetulnya kita bisa mampu untuk melakukan atau menjalankan yang disebut dengan crisis leadership ya jadi ya tidak akan saya buka terlalu banyak lebar bahwasannya yang jelas tingkat dunia menurun dan kalau kita melihat bahwasannya secara industri para wisata berotelan ini memang betul-betul yang sangat terpuruk dan berakibat juga dengan otomatis pemutusan keuangan kerja di berbagai hotel yang baik ada yang di Jawa ya di Sumatera dan juga yang paling berdampak sangat berat adalah di Bali Provinsi Bali dan awal dari pandemi ini yang dari perusahaan yang apa yang saya jalankan disini yang paling penting kita bagaimana mengelola krisis pada saat itu dengan krisis itu ternyata setiap bentuk masalah ternyata belum tentu itu suatu masalah ya jadi suatu musibah kadang-kadang belum tentu dikatakan itu sebagai suatu musibah itu yang kadang-kadang kalau saya melihat bahwasannya krisis memang tetap harus dijalankan tetapi di sisi lain juga kita harus menambahkan sisi lain dari krisis leadership itu adalah kreatif leadership jadi ada dua sisi di situ krisis how to make sure bahwasannya the business survive business menemploy financially kemudian kreatif adalah melihat peluang melihat peluang bisnis apa yang bisa muncul tindakan apa yang bisa kita lakukan supaya bisnis itu bisa menjadi lebih baik bukan hanya pada saat krisis tetapi akan lebih baik pada saat nanti pandemi itu akan berakhir dan ternyata memang belum berakhir pada saat pandemi jelas isu muncul di sana kita bicara mengenai employee experience tetapi kita juga bicara bahwasannya pada saat pandemi akan ada isu berkaitan dengan engagement karena karyawan bekerja remote job security jelas karyawan merasa tidak secure apakah saya tetap bekerja atau tidak saya sekarang dipotong gaji 50% bagaimana dengan besok kemudian safety and hygiene jelas semuanya akan menjadi resiko pada saat itu tahun 2020 kita balik bahwasannya everyone doesn't feel safe hygiene kalau tidak mau kita harus memikirkan hygiene dua tiga kali lipat dengan cara culture hygiene yang lebih baik lagi dibandingkan di masa sebelum pandemi psychological well being ini pasti jelas orang biasanya bekerja di kantor kemudian bekerja di rumah yang biasanya juga pasti dikelilingi oleh teman rekan-rekan kerja dan sekarang harus dikelilingi oleh anak-anak yang juga minta tolong mungkin dibantu untuk pendidikan mereka mengejarkan homework kemudian learning sustainability jelas kita sudah terbiasa bekerja atau training atau berlatih dengan cara offline ada workshop ada training classroom dan jelas pada saat pandemi level of engagement dari learning ini juga menjadi ter-challenge yang paling penting adalah communication dari rumah apa yang harus kita jalankan communication apa yang harus kita jalankan teknologi jelas tadi Pak sudah banyak touching di sana problem digital collaboration adalah kalau barriernya muncul barriernya wifi yang mungkin tidak terjangkau segala macam pasti connection tidak ada di situ kemudian dari sisi teknologi yang lain adalah masih banyak perusahaan perusahaan organisasi yang jujur saja mereka tidak menggunakan platform non-digital jadi mereka masih manual jadi pekerjaan Excel dikerjakan di laptopnya pada saat ulang dia harus bawa lagi kemudian pada saat dia ngirim ke atasannya lagi dia harus balik lagi ke kantor karena dia harus ngambil datanya dari server yang ada di kantor kemudian dari sisi performance kita bicara mengenai bagaimana kita mengukur performance pada saat seseorang harus work from home bagaimana kita mengukur performance pada saat karyawan harus unpaid selama 15 hari itu challenging yang terjadi pada saat krisis dan work by position orang banyakkan berpikir bahwasannya awalnya saya sebagai driver pekerjaan saya adalah seorang driver kemudian dalam situasi pandemi kayak gini kalau kita bicara mengenai posisi driver jelas mungkin business volume untuk driver mungkin akan berkurang apa yang kita harus lakukan karena orang lebih cenderung melihat posisi saya seperti ini dan jelas saya tidak akan bisa melakukan pekerjaan yang lain makanya tadi Pak Pak Ida sempat menyentuh tapi belum dalam mengenai risk killing upskilling dan itu satu hal yang mungkin pekerjaan dari HR yang ada di sana kemudian tim unit kontribusi itu pasti akan challenging siapa yang nanti harus contribute karena harus menggabungkan antara unit satu dengan unit yang lain untuk bisa menyelesaikan suatu masalah jelas labor cost akan naik jelas juga legal directive atau hal-hal yang berkaitan dengan undang-undang itu bisa jadi menjadi kendala untuk performance terutama dari sisi finance apabila kemarin tidak ada kebijakan THR tidak ada kebijakan BPJS tidak ada kebijakan prakerja mungkin banyak sekali expensive yang dikuatkan oleh perusahaan pada saat pandemi itu dan jelas pada saat kondisi krisis itu challenging yang kita alami pada berkaitan dengan engagement teknologi dan performance yang jelas bahwa kita tetap harus rutin melakukan komunikasi secara kontinus yang tadi Pak Ijdar sempat bicara meeting memang sebulan sekali di tempat saya itu juga meeting corporate HR biasanya sebulan sekali kita lakukan webinar sebetulnya sudah lumayan hybrid jadi ada yang online di Bali dan Jogja dan ada yang offline di Jakarta tetapi itu sebelah sekali dan dengan adanya pandemi maka komunikasi menjadi lebih intens yang kita lakukan setiap hari webinar session kita jalankan feedback session intinya adalah secara virtual kita mendapatkan masukan dari mereka dengan menggunakan survei kemudian sekali lagi mengenai hygiene segala macam safety kita berikan COVID-19 awareness yang lebih banyak kemudian perasaan bahasanya kita sebagai keluarga yang satu so we as a family now sebagai orang yang sama-sama mendapatkan situasi yang sama dalam pandemi ini dari teknologi kita berusaha berbaiki mengenai connection accessibility walaupun memang secara 100% kita bisa melakukan tapi at least untuk unit GM HR finance semua leader yang ada di unit itu mereka bisa melakukan connection secara online itu 95% kemudian data survey analitik ini juga merupakan bagian dari digital collaboration yang kita jalankan sehingga kita bisa mendapatkan data yang langsung timely untuk bisa membuat suatu keputusan terutama dalam menaikkan revenue melihat kompetisi melihat market berapa harga yang kita harus set kemudian agent-agent mana yang nantinya akan bisa membantu kita untuk bisa menaikkan harga itu semua kita gunakan platform teknologi digital collaboration disana dan performance jelas kita bicara mengenai flexible working kemudian labor austerity plan adalah bagaimana cara kita mengontrol labor expenses mengontrol efektivitas dari mining kemudian perspective learning kita juga tetap konsisten untuk melakukan upskilling dari skilling kepada setiap karyawan yang ada di hotel unit masing-masing termasuk di corporate untuk bisa meyakinkan mereka bisa meng-cover operasional yang ada di hotel yang bersangkutan jadi seorang housekeeping dia bisa mencekirkan tamu kemudian seorang sales dia juga bisa melakukan check-in tamu juga jadi best practice learning merupakan bagian dari reskilling upskilling dari setiap hotel untuk bisa memberikan pelayanan yang lebih baik kepada tamu lalu culture of risk ini digerakkan oleh masing-masing general manager dan juga digerakkan oleh corporate bagaimana dari masing-masing leader itu memberikan semangat memberikan motivasi memberikan inspirasi kepada tim sehingga mereka tidak merasa terganggu motivasinya pada saat mereka melakukan pekerjaan atau walaupun mereka masih unpaid untuk tetap bisa produktif untuk tetap mereka bisa mengikuti webinar session ataupun tetap ikut training secara online kemudian leadership empowerment ini talbi adalah bahwasanya dalam situasi krisis itu rata-rata leaders itu akan pasti butuh support dan dalam situasi krisis ini empowerment yang diberikan kepada corporate kepada unit itu berjalan dengan sangat ketat melalui training training melalui feedback session melalui webinar session dan sekaligus juga apabila ada case-case tertentu ya kita akan langsung bahas secara virtual untuk bisa menyelesaikan itu ya nah bicara mengenai digital collaboration ya bahwasannya di aksi pelagu sendiri itu sebetulnya dari sisi teknologi kita sudah cukup mapan dengan hampir 21 karyawan di teknologi yang memang betul-betul fungsinya adalah men-develop teknologi yang akan bisa men-support apa yang menjadi kebutuhan dari suatu organisasi dari sisi HR sendiri bahwasannya digital collaboration ini betul-betul kita jalankan dengan menggunakan tiga platform yang penting yang kita yang kita lakukan jadi sebelum kita mendesain kira-kira teknologi apa yang cukup efektif bagi HR itu kita perlu desain dulu purpose-nya itu apa ya purpose-nya itu bisa kita jaring dari apa sih yang menjadi objektif dari organisasi apa yang menjadi visi dan mizi ya kan kemudian business school-nya apa gitu ya saya buat contoh salah satunya adalah pada saat dua tahun terakhir kita termasuk cukup tertantang dengan pengadaan pipeline GMHM leader untuk Indonesia ya dengan pertumbuhan bisnis Archipelago yang relatively setiap tahun bisa buka antara lima sampai sepuluh hotel itu jelas yang menjadi tantangan utama adalah bagaimana kita menyediakan pipeline GM atau HM sebagai hotel leader dan itu yang akan menjadi tujuan kita dan kemudian yang kita lakukan adalah bagaimana kita mengalign dari purpose kebutuhan itu dengan people yang nantinya akan take care itu nah dari sisi people people ini adalah HR sebetulnya human resources dimana HR di Archipelago kita merestructure organisasi kita menjadi tiga elemen yaitu talent acquisition and care services dan learning and talent development serta sublining and performance optimization contoh yang tadi saya bilang mengenai GMHM online performer review yang kita design untuk bisa mengatasi melihat apa yang kira-kira menjadi kebutuhan pipeline GMHM yang akan datang itu kita gunakan penggunaan platform untuk online performance review yang nantinya akan connect dengan suggestion planning akan connect dengan mobility akan connect juga dengan profile dari masing-masing GM sehingga nantinya apabila seorang GM tertarik untuk bisa pindah ke unit lain mereka tinggal showing the interest dan kita bisa monitor dari pusat dari corporate archipelago dan apabila nanti dari profile yang terbentuk itu belum dikatakan match dengan profile dari unit yang bersangkutan maka otomatis tim dari learning and talent development akan membantu untuk mencoba mengatasi gap itu ini yang saya ambil contoh sebagai digital collaboration kemudian elemen yang ketiga adalah platform jadi purpose people and platform platform adalah technology the tools jadi platform sendiri itu harus benar-benar memang mereka menjadi workflow yang tools and apps yang betul-betul efisien yang smart kemudian kita juga di project kita juga kita berusaha mengedepankan untuk bahwasannya semua teknologi itu mobile lalu kemudian bisa kita adjust apabila kita butuhkan di suatu saat jadi customized workspace kemudian kita juga di dalam platform itu juga ada jelas bahwasannya apabila kita meng-assign seseorang atau untuk project tertentu pada satu tim kita ada task assignment untuk itu dan untuk mengontrol apabila mereka bekerja remote maka mereka bisa kita supervise kita bisa melihat dari hasil result dari task assignment tadi kemudian saya yakin bahwasannya di perusahaan modern yang sekarang iCloud file system itu sudah bukan menjadi semacam kendala lagi dan tadi Pak Isdal juga sudah membicarakan bahwasannya lebih dari 90% bisnis akan mengarah pada AI dan jelas kita pun juga menyiapkan teknologi AI itu walaupun kita masih dalam project tapi ada beberapa dari sisi customer guest kita sudah menggunakan AI jadi butler chat itu sudah jalankan dari sisi operation hotel tapi dari sisi HR kita lagi menjalankan project itu nah baik slide ini adalah sebetulnya slide terakhir menjadi best practice yang sudah dijalankan di Archipelago dari sisi digital collaboration dan kalau kita bicara apakah ini creating atau enhancing employee experience tetapi yang jelas employee experience itu dengan adanya teknologi maka mereka akan bisa menjadi lebih mudah lebih simple gak terlalu complicated dalam jalan bisnis tetapi yang tidak kalah penting adalah dalam digital collaboration ini membantu corporate membantu team membantu leader sebetulnya untuk bisa memahami apabila ada problem problem atau masalah-masalah atau tantangan yang ada di unit atau tantangan yang ada di tim mereka kita bisa mengidentifikasikan sehingga kita bisa mampu untuk melakukan analisa dan memberikan solusi sebelum nantinya masalah itu muncul lagi atau untuk bisa ngatasi masalah itu bisa lebih cepat selesainya nah saya bagi employee experience dalam digital cooperation dalam tiga yaitu sesuai dengan elemen yang ada di HR corporate office di RSI Pelagu yaitu talent acquisition and care services ada learning talent development dan asset planning and performance optimization dari sisi talent acquisition and care services digital collaboration atau digital digitalization yang sudah kita jalankan adalah beberapa perusahaan yang banyak menjalankan jadi kita melakukan virtual interview kita record virtual interview mereka dengan kandidat untuk pada saat kita melakukan interview kemudian tadi sempat saya berikan contoh mengenai GM general manager hotel managers online performer review and discussion dan ini link dengan kontrak renewal mereka jadi GM atau HM yang sekarang sedang bekerja mereka akan di renew berdasarkan dari hasil performer review mereka dan kemudian juga link dengan suggestion plan serta mobility mereka ke tempat-tempat unit-unit yang masih membutuhkan posisi GM dan HM lalu kemudian kita menciptakan talent acquisition system yang linking dengan employee mobility dan improve care services dalam hal disini bahwasannya setiap karyawan yang tertarik untuk transfer mereka bisa memasukkan data mereka CV mereka di talent acquisition system kita apabila nanti suatu saat ada unit-unit lain hotel-hotel lain membutuhkan dan mereka tinggal bisa meng-follow up untuk transfer ke unit yang bersangkutan kemudian employee branding digital collaboration ini sangat membantu dalam employee branding terutama dalam mendesain onboarding program kita pada saat mereka dua minggu sebelum mereka masuk bekerja dan kemudian enam bulan ke depan itu onboarding program sudah kita set memberikan employee experience termasuk juga virtual job fair yang kita ikutkan jadi saat ini dalam situasi digital kita sudah tidak melakukan lagi yang disebut dengan job fair yang kita datang di suatu tempat dan sekarang bisa dilakukan secara virtual kemudian learning and talent development dari sisi digital collaboration kita sudah menjalankan yang disebut dengan DIP distance industry program dimana ini merupakan hybrid learning dalam situasi pandemi kemarin kita berpikir bagaimana caranya supaya kita bisa memberikan semacam kesempatan kepada siswa-siswa training terutama dari SMK maupun dari sekolah-sekolah perhotelan untuk tetap bisa training tetapi situasi pandemi kadang-kadang tidak mengizinkan mereka untuk datang secara offline karena situasi safety maka kita design distance internship ini dengan variasi 10-90% online tergantung dari situasi kota yang bersangkutan kalau situasi kotanya hijau berarti otomatis offline nya bisa 90% online nya bisa 10% tetapi kalau situasi kotanya menjadi merah maka jelas distance internship programnya akan berubah 20% itu menjadi offline 80% menjadi online dan itu tergantung dari situasi daerah yang bersangkutan kemudian pada saat pandemi kemarin dan sampai saat sekarang itu jelas digital collaboration webinar session seperti sekarang kita ada digitalk mega digitalk ini adalah bagian dari digital collaboration dimana seluruh training-training yang awalnya memang kita lakukan secara offline kita lakukan secara online dan pada saat pandemi kemarin itu betul-betul pada saat bulan Maret April dan Mei itu memang waktu yang sangat kritis karena everyone is at home everyone is actually to be frank ya don't know what to do karena situasi apa krisis pandemi seperti itu tetapi kita encourage mereka untuk tetap belajar ya dalam situasi pandemi kita tetap harus memberikan semangat bagi mereka tetap belajar dan syukur Alhamdulillah bahwasanya bulan Maret April-May itu kita sudah bisa melakukan sharing session itu hampir lebih dari 15 sampai 20 modul yang meng-cover sampai 7000 learning hours untuk seluruh karyawan kemudian kita juga mengambil contoh blended company workshop kita sudah melakukan jadi kita melakukan BBI training yaitu behavior based interview training kita lakukan blended jadi satu offline memberikan training dan satunya lagi online dan ini juga sangat membantu dalam situasi pandemi saat ini kemudian e-learning juga tetap kita adakan dan ini semacam challenging semacam semangat bagi kita untuk bisa tetap menciptakan e-learning modul ini sebanyak mungkin agar karyawan tetap bisa mendapatkan skill-skill baru tetap bisa melakukan re-skilling dan up-skilling dalam situasi yang memang mereka tidak bisa datang ke hotel untuk training ataupun mereka datang di tempat-tempat meeting jadi e-learning modul ini sangat berguna dari sisi HR planning and performance optimization jelas luasannya dari awal memang PTIB labor cost budget segala macam planning itu kita jalankan sudah jalan jadi sebetulnya kalau kita bicara mengenai budget planning ini sudah jalan sebelum pandemi sekalipun jadi control collaboration sudah jalan jadi pada saat pandemi ini tidak ada pengaruh apa-apa jadi budget planning masih bisa berjalan dengan baik kemudian situasional survey ini juga merupakan salah satu alat untuk bisa mendeteksi sebetulnya apa yang menjadi concern atau yang menjadi challenging yang ada di unit masing-masing dan kadang-kadang survey ini bisa membantu kita untuk menciptakan policy sebelum kadang-kadang pemerintah memberikan policy jadi ibaratnya kita mencoba untuk mencuri start karena ibaratnya kita berpikir dalam kondisi pandemi seperti ini yang jelas perusahaan akan banyak concern terhadap budget alokasi budget jadi semakin mereka punya waktu yang cukup untuk membicarakan bagaimana financial planning mereka maka kita berpikir bahwasannya perlu bagi mereka diberikan arahan memberikan policy yang cepat sebelum pemerintah memberikan policy supaya mereka bisa memplanningkan financial mereka itu terjadi pada saat THR kemarin BPJS kemudian pas BP35 ini lagi jalan BP35 kita lagi review mengenai pelaksanaan seperti apa kemudian berkerja kita juga sudah melakukannya ini pada saat pandemi ini sangat membantu banget sebelum pemerintah memberikan THR kebijakan THR kita sudah memberikan arahan BPJS juga begitu memberikan arahan sehingga mereka sudah bisa mempercayakan diri lebih awal sambil menunggu kebijakan pemerintah itu turun kemudian regular meeting jelas virtual meeting jalan dengan masing-masing hotel kemudian SR system kita juga menciptakan suatu platform untuk bisa kita analisa sebagai pengambilan keputusan dan juga COVID-19 testing dan vaccination program itu juga kita masukkan di dalam platform HR system kita sehingga kita bisa mengetahui hotel-hotel mana yang sudah jalan hotel mana yang belum berapa persen hotel itu melakukan vaksinasi itu sudah bisa kemonitor dari situ kemudian jelas yang kita sudah rutin melakukan adalah group communication chat dan sekarang beberapa hotel sudah banyak sekali melakukan group communication chat ini sebagai pengganti morning briefing dimana morning briefing selalu jam 9 pagi 8 pagi mereka berada di hotel semua dep head berkumpul kemudian mengupdate situasi harian tetapi sekarang dengan kondisi zona yang kadang-kadang bisa jadi merah mereka menggunakan group communication chat ini sebagai platform untuk komunikasi lewat WA gitu saya pikir itu dari saya jadi sekali lagi company that create a great employee experience are able to reduce complexity and stimulate collaboration and improve performance jadi yang tadi sempat saya jelaskan bahwasannya employee experience itu sebetulnya bukan hanya dari sisi digital collaboration tapi banyak hal yang kita lakukan jadi digital collaboration itu secara langsung adalah sebagai alat tool yang bisa memperlancar atau meningkatkan employee experience dan jelas dengan adanya digital collaboration itu bisa mengurangi tingkat kepusingan kompleksitas dan justru malah bisa memperbaiki performa kinerja dari tim yang bersantutan begitu Bu Elfi dari saya terima kasih banyak terima kasih Pak Pak Ita pemaparannya bahwa meskipun di dalam kondisi pandemi ya tapi employee experience itu masih tetap bisa muncul ketika berkolaborasi dengan tiga hal yang mana tadi sudah bapak baparkan tiga hal itu adalah talent acquisition and career services learning and talent development each art learning and performance optimization jadi saya rasa atau kami rasa memang benar ya pandemi tidak membuat kita berhenti untuk memiliki pengalaman pengalaman yang baik di dalam perusahaan mungkin ada yang mau ditanyakan kami silahkan kepada Pak atau Mas Tosi kepada pemaparan Pak Faisal tidak ada yang ditanya Bu Elfi keren banget penjelasan dari Pak Faisal jadi tadi makanya sedikit saya tadi banyak saya banyak nyatuh keren lah implementasi digital collaboration di ACP Laju ini jadi termasuk tadi ada tiga itu ya tiga foundationnya platform purpose sama people tadi dan satu hal yang membuat saya tertarik juga adalah kayak gitu distance internship program yang menurut saya ya cukup solutif banget lah untuk kondisi seperti ini gitu ya Pak Faisal terima kasih Pak Tosi oke baik rekan-rekan peserta bila mana ada yang mau ditanyakan jangan ragu untuk bertanya silahkan ajukan di kolom atau di dalam chat ya ini ada pertanyaan ini Pak dari Pak Irsal Fauzi ya pertanyaannya terkait dengan digital collaboration yang membutuhkan platform di mana teknologi menjadi fokus utamanya membutuhkan biaya ya Pak membutuhkan biaya tidak sedikit pertanyaannya dari mana pembiayaan pengembangan sistem air cloud diperoleh misalnya jika pada kenyataannya sekarang menunjukkan industri para wisata dan perhotelan mengalami dampak keterpurukan langsung dari pandemi saat ini apakah mungkin itu diperoleh apa namanya panjang sekali soalnya ya apakah mungkin peroleh dari perputaran dana di luar industri hotel yang pengusaha miliki atau bisa ada tindakan ini dilihat sebagai pengembangan dari creative leadership silahkan Pak Faisal oh ini pertanyaannya yang sangat menarik ya menantang ya jadi mungkin kita harus kalau dari sisi saya ya saya membaca dari hotel atau organisasi dimana saya pernah bekerja bahwasannya teknologi itu harus merupakan bagian dari investasi sama seperti dengan people jadi dari awal memang investasi itu harus sudah dimasukkan dari teknologi dan kebetulan dari sisi archipelagu sendiri kita sudah melakukan investasi dengan membentuk team technology ya kan dan otomatis jelas bahwasannya teknologi ini juga harus teknologi yang betul-betul secara user friendly dan juga efektif untuk bisa menganalisa kebutuhan bisnis dan bisa menganalisa kira-kira apa yang menjadi kendala atau tatangan dari cash experience atau employee experience yang ada di sana jadi sebetulnya ya ini investment part of investment yang dari awal kita harus jalankan disitu dan saya rasa mungkin langkah awal pada saat perusahaan berdiri itu memang juga sudah harus dipikirkan mengenai teknologi ini karena teknologi yang nanti menjadi setup future organization adalah teknologi disitu walaupun people tetap mengambil peranan tapi teknologi juga mengambil peranan dari sisi kemudian dari sisi kita corporate ya masing-masing unit pun juga diharapkan mereka juga wajib untuk mempunyai teknologi-teknologi standar ya basic ya karena nanti harus konekkan harus ada kolaborasi disana jadi teknologi yang nantinya diterapkan dari corporate itu akan berkolaborasi dengan teknologi yang diterapkan dari masing-masing unit ya satu contoh mempunyai financial system revenue system kemudian cash experience system semuanya ngelink disana ya sehingga akan mempermudahkan nantinya dari corporate akan menganalisa apa yang menjadi tantangan di daerah tertentu ya jadi pasar di Bandung seperti apa koningnya sekarang ya kan kemudian pasar di Bali seperti apa dari situ kita bisa melihat nantinya kalau pasar di Bali seperti ini apa yang kita bisa lakukan disana ya nah teknologi itulah yang nantinya membantu jadi kalau saya bicara mengenai secara financial planning ya itu memang bagian dari investasi Pak Irsal mau di saya kira ya jawaban atau penjelasan dari Pak Pak Irsal itu cukup jelas menjawab dari pertanyaan Bapak ya berikutnya ini masih ada ini Pak pertanyaan dari Ibu Ima untuk Pak Pak Irsal ya bagaimana challenge membangun leadership empowerment di masa pandemi dan cara menghadapinya kira-kira mengenai leadership ini Pak baik Bu Elfi ada beberapa case yang sempat sudah kita jalankan di Arji Pelaguk jadi kemarin pada saat situasi pandemi itu challenging tantangan yang paling besar adalah bagaimana mengontrol labor cost PTB karena pada saat Pak Jokowi memberikan ultimatum pandemi pada bulan Maret itu sebetulnya dari sisi financial corporate sudah bisa melihat itu trendnya akan ada pandemi muncul tetapi pada saat bulan Maret April Mei itu tim kita itu masih kekurangan pengetahuan kekurangan knowledge kekurangan motivasi mungkin inspirasi untuk bagaimana caranya memonitor itu jadi itu bagian dari empowerment apa namanya Bu Irma jadi ibaratnya mereka butuh knowledge butuh leadership skill untuk bisa memonitor bekerja bareng dengan GM dengan owner untuk bisa memahami ini mana PPP yang perlu dikontrol untuk bisa menjawab itu yang kita lakukan adalah bahwasannya pertama kita melakukan dengan pelatihan jelas jadi pelatihan itu kita jalankan supaya mereka paham banget line by line mengenai labor cost seperti apa PTIB seperti apa kemudian yang kedua adalah kita memonitor semua labor cost mereka setiap bulan itu kita bagi tugas untuk memonitor labor cost labor cost yang tidak terkontrol yang kira-kira di luar standar yang kita punya kita telpon kita telpon kita kasih tau ini loh dimana jadi kita coach mereka kita coach mereka untuk bisa paham bahwasannya ini loh dimentak kekurangan dari Anda memonitor PTIB itu kemudian yang ketiga adalah saya yakin PTIB kadang-kadang bukan terus terang 1% ranahnya HR itu ada orang finance juga ada di sana kemudian GM juga ada di sana jadi leader semua tersangkut di sana pasti nanti ada kendala larinya juga ke mereka jadi kita pun juga akan meng-coach mereka juga jadi selain dengan HR yang kita coach finance juga kita coach GM juga kita coach jadi kalau kita bicara mengenai empowerment itu kita bicara kita kita gak meng-empower hanya satu leader tapi kita meng-empower di unit yang tersangkutan mana yang perlu kita empower perlu kita coach supaya mereka bisa mengalankan tugas dengan baik dan alhamdulillah dalam 2-3 kali monitoringnya mereka sudah bisa berjalan dengan baik itu part of the industry empowerment atau aja terima kasih Pak Faisal tapi ini masih ada satu lagi karena saya pikir ini cukup menarik juga pertanyaan dari Pak Imronasir bagaimana mengatasi people yang unproductive padahal sudah dilakukan invest di human dan teknologi di era digital ini silahkan Pak wow pertanyaannya cukup menarik ya people yang produktif ya jelas kita gak bisa melihat di sisi investasi juga di teknologi ya walaupun ada investasi dan ada teknologi tapi yang jelas tadi saya highlight challenging di pandemi itu adalah performance ya jadi ibaratnya bagaimana pasti jelas dalam setiap faktor X banyak jadi bukan hanya sekedar task rutin atau job description tapi banyak faktor-faktor yang lain mungkin dari faktor leaders faktor teknologinya atau faktor apa tools equipment yang lain selama kendala jadi kendalanya balik kepada behavior beraku dari yang disangkutan dan ditanggap mereka tidak berdaktif ya kita konsuling kepada mereka gitu ya kan jadi apabila konsuling ini menggabarnya kita harus melakukan apa pemisahan hubungan kerja dengan mereka gitu jadi yang jelas investasi di human sama teknologi terbanyak ya kan tapi nanti kembali kepada perilaku yang bersangkutan ya apakah mereka berubah dengan area teknologi atau investasi itu dan itulah yang akan jadi tolak ukur pengukuran kinerja kita yang terakhir justru malah saya sarankan adalah sebelum investasi di pelatihan kepada yang bersangkutan harusnya dilihat dulu ya dilihat profilnya apakah dia potensi untuk menjadi seorang leaders yang potensial kalau memang tidak ada potensi ke sana jangan invest terlalu besar jadi ibaratnya ada kategori dia adalah high performer dan high potential kalau dia cukup di high performer dia memang tidak bisa naik ke jenjang berikutnya alangkah baiknya invest saja di skill yang membuat dia bisa perform lebih baik baik tidak masuk ke jenjang berikutnya di level berikutnya semoga bisa menjawab ya Pak Bu Elvi baik terima kasih Pak waktu yang membatasi kita sebenarnya masih banyak yang mau bertanya ini jadi kami kembalikan waktu ini kepada Pak Budi terima kasih Pak Faisal pengawarannya yang begitu clear dan kajam terima kasih Bu Elvi terima kasih Pak Faisal di kolom chat masih ada beberapa seperti yang disampaikan Bu Elvi tapi karena memang waktunya terbatas Pak harus berbagi dengan speakers yang lain Pak mohon maaf di segmen kedua tadi Pak Faisal sudah memberikan banyak insight terkait hal-hal yang sudah dilakukan di Arsip Leggo Internasional mengenai employee experience kalau boleh saya highlight apa yang dilakukan oleh Arsiplego Internasional employee experience with digital collaboration ada tiga hal yang pertama talent acquisition and career services yang kedua learning and talent development dan yang ketiga adalah HR planning and performance organization di bagian berikutnya pernahnya ada yang mengkonfirmasi peranan leaders dalam hal peningkatan employee experience itu juga sudah dibahas secara tuntas dan menjawab dengan clear dari Pak Faisal terima kasih sekali lagi Pak Faisal demikian tadi segmen kedua telah kita lalui jangan kemana-mana kita akan memasuki segmen yang ketiga setelah pesan-pesan berikut ini selamat menikmati pemirsa dan peserta Mega Digitalk kami ucapkan selamat bergabung bagi para peserta dan pemirsa yang baru saja bergabung saat ini kita sudah memasuki segmen yang ketiga di segmen ini nanti Bapak Tusriono Fajar Putranto akan memaparkan topik introduction to coaching through gamification ini ada istilah gamification ini nanti mungkin akan dijelaskan secara kecil oleh Pak Tusriono ini ya nah seperti pada segmen-segmen sebelumnya dengan hormat kembali saya persilahkan Ibu Elvi untuk memandu jalannya diskusi di segmen ketiga ini silahkan Ibu terima kasih Pak Budi selamat siang Mas Tosi selamat siang Bu saya bilang saya pernah mengikuti webinar yang Bapak bagian asumnya ketika itu memang sudah panas teri dengan mengantuk karena sudah makan siang tetapi begitu Pak Tosi memaparkan sesuatu itu rasa ngantuk itu hilang nah saya rasa kali ini juga akan kembali seperti itu ya Pak Tosi ya bisa aja Ibu Elvi tanpa membuang-buang waktu saya kira silahkan Pak Tosi untuk memulai pemaparannya Pak Oke terima kasih Bu Elvi Assalamualaikum Warahmatullahi Selamat siang saya mau share screen dulu supaya bisa terlihat Oke jadi perkenalkan nama saya adalah Tosriono Fajar Putranto atau bisa dipanggil Tosi saya bekerja di Boringa Ringelheim Singapura sebagai Regional Learning and Development Manager untuk Southeast Asia dan South Korea dan tadi seperti dijelaskan oleh Pak Budi dan juga Bu Elvi judulnya adalah mengenai Introduction to Coaching Through Gamification ini juga merupakan sebuah case study dari Boringa Ringelheim di Southeast Asia dan juga South Korea ini adalah topik-topik yang ingin saya bawakan langsung aja saya masuk ke yang pertama Coaching as One of 2020 Priorities nah sebelum masuk mengenai coaching sedikit mengenai siapa sih Boringa Ringelheim itu jadi kami adalah merupakan sebuah perusahaan farmasi dari Jerman dan didirikan oleh Albert Boringa pada tahun 1885 dan sampai sekarang masih dikelola karena ini merupakan perusahaan keluarga sekarang di manage oleh cicit beliau yaitu Christian Boringa dan tapi walaupun merupakan perusahaan keluarga tapi tetap di manage secara profesional dan ada dua bisnis unit kami yaitu human pharma yaitu obat-obat untuk manusia kemudian juga kita ada bisnis unit untuk animal health yaitu vaksin-vaksin untuk hewan oke sedikit mengenai company kemudian selanjutnya adalah coaching as one of 2020 Priorities jadi ini case tadi dari tahun lalu jadi tahun lalu itu seperti biasa company mengeluarkan priorities dan salah satunya adalah mengenai coaching dan perlu diketahui bahwa coaching ini bukan priority dari HR tapi dari company jadi bunyinya adalah coaching as an enabler of empowerment and growth purpose-nya apa sebenarnya adalah untuk meng-create awareness dan juga common understanding dari siapa dari people manager jadi people manager itu adalah para karyawan yang memiliki anak buah mengenai apa mengenai konsep dari coaching dan juga skills-nya untuk kemudian diaplikasikan di pekerjaan sehari-hari nah kemudian selanjutnya kalau bicara tadi kan dari 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 masizdar udah bicara mengenai employee experience sedikit kita pinjam sebuah istilah dari design thinking jadi ini merupakan salah satu metode agil metodologis untuk lebih melihat oke targetnya kan people manager terus harusnya apa yang harus kita kembangkan jadi kita melihat dari menggunakan user story atau point of view-nya si people manager itu sendiri jadi statementnya adalah as a people manager I need to know how to coach my team so that I can keep on developing them based on their needs nah menggunakan point of view ini yang sudah kita dapatkan dari berbagai sumber barulah kita beranjak ke langkah berikutnya nah challenge selanjutnya adalah how to introduce coaching kita menggunakan kata-kata introduce karena memang tidak semua karyawan memiliki level pemahaman yang sama mengenai coaching ada satu departemen yang memang sudah menggunakan coaching bagi proses dari sehari-hari yaitu dari sales team itu memang bagian dari keseharian mereka tapi untuk yang lain mungkin mereka pernah mendengar coaching tapi sebenarnya yang dipahami adalah coaching yang berbeda dan selanjutnya sehingga kita memilih untuk meng-introduce nah ini tahun lalu jadi kick off di bulan Januari ya 2020 kemudian kita melakukan initial discussion oke apa yang mau kita lakukan ini gimana caranya untuk memperkenalkan coaching jadi sudah muncul tuh oke kita melakukan ini ini ada program untuk top management ada program untuk middle management kemudian bagaimana untuk employee secara umum sudah sudah di konsep dengan sedemikian rupa walaupun di saat yang bersamaan saya itu sudah mulai terdengar covid covid posisinya kan di Singapura jadi ketika bulan Januari memang sudah terdengar di China ini ada sebuah virus yang dikhawatirkan datang tapi kan saat itu kita masih gak terlalu ignore lah kita masih agak-agak ignore sampai akhirnya doorscon level jadi level yang dipakai di Singapura itu istilahnya doorscon terus meningkat dari kuning kemudian akhir menjadi orange orange ini adalah satu tahap sebelum merah sebelum akhir semua ditutup sehingga akhirnya terjadilah pandemik sampai dengan sekarang di Indonesia baru mulai di di Maret ya tahun lalu di Singapura sebenarnya sudah dari akhir Februari terus gimana dong the show must go on apa yang sudah tertulis sebagai priority ya harus dijalankan oke then we need to change the plan ada tiga option waktu itu yang pertama adalah apakah kita bisa stop tapi tentunya enggak jawabannya sudah disebut disana show must go on sehingga itu bukan opsi yang akan kita ambil yang kedua gamification menggunakan aplikasi atau software nah nanti akan saya sedikit jelaskan definisi dari gamification sebenarnya gamification ini bukan sesuatu yang baru baru muncul enggak sebenarnya saya sudah propose ini dari tahun-tahun sebelumnya tapi memang mungkin saat itu konteksnya belum pas momennya juga belum pas karena memang face-to-face training masih berjalan online training juga masih oke segala macam business as usual kemudian yang opsi yang ketiga adalah use existing online learning tools memang kita punya linking learning get abstract dan lain-lain dan pada akhirnya kita memutuskan pada akhirnya kemudian kita mempropos ini ke top management dan akhirnya mereka setuju bahwa oke kita akan menggunakan gamification dan saat itu hanya diberi waktu 2 minggu jadi bayangin udah di tengah pandemi kemudian enggak bisa kemana-mana dikasih waktu 2 minggu saat itu situasinya seperti itu jadi disetujunya akhir Maret tengah April harus sudah jalan jadi dalam 2 minggu kita harus mendesain programnya kemudian meminta review juga dari HR heads di country juga jadi memang banyak stakeholder yang harus kita memintakan pendapatnya tapi Alhamdulillah program bisa dijalankan oke jadi bisa kita bisa launch yang akhirnya kita memberi nama sebagai 100 day coaching challenge jadi memang challenge-nya hanya 100 hari kemudian ada evaluasi ada monitoring dan selama 3 bulan ini sebenarnya yang mau kita create adalah learning moments terkait dengan coaching itu sendiri karena kita kita beranggapan bahwa kalau seseorang itu hanya sekedar downloading information oke saya bisa baca saya bisa nonton film dan what nah kita kita meng-influence mereka untuk mengaplikasikannya bisa dengan tim kerja mereka bisa dengan kolega mereka seperti itu sehingga terbentuklah learning moments yang mungkin berbeda-beda setiap orang nah di di 3 bulan inilah kita memasukkan unsur gamification definisinya apa sih saya pakai definisi dari Gartner tadi Mas Ishtar juga pakai salah satunya dari Gartner definisinya adalah the use of game mechanics and experience design to digitally engage and motivate people to achieve their goals jadi ada komponen game mechanics and experience design saya lanjut sekarang masuk kepada program itu sendiri 100 day coaching challenge nah balik lagi definisinya saya tampilkan disini bahwa sebelum mulai kita harus tahu dulu kita harus punya sebuah mekanika gamenya seperti apa dan harus punya design terhadap experience yang ingin dimunculkan dari para people manager akhirnya kita harus mengadop sebuah framework dulu jadi kita mengambil framework ini 3 E's yang juga sudah kita gunakan ketika kita mengintroduce new culture di Boringa Ringelheim dan itu tergolong successful kita pakai lagi untuk mengintroduce sesuatu yang berbeda yaitu education jadi selama 100 hari kita mau ada edukasinya yang kedua ada experience kita meng-invite people kita meng-encourage people people manager untuk mencoba untuk meng-aplikasikan dan yang terakhir harus ada evaluasi evaluasi sebenarnya mereka mengalami progress atau enggak sih ada impactnya enggak sih menurut mereka nah once ini sudah jadi kita cari kendaraannya nah kita cari waktu itu oke kita butuh aplikasi nih kita butuh software yang memang ready to use ada beberapa pilihan tapi kemudian kita menjatuhkan pilihan ke game ties lagi-lagi bagi saya waktu itu ini ini bukan pertama kali saya dengar saya sudah pernah dengar game ties saya juga pernah coba sudah pernah propose tapi kemudian saat itu momennya belum pas sehingga kita pakai lah game ties untuk one of the day coaching challenge dengan harga yang relatively reasonable untuk program seperti ini sehingga kita bisa launching one of the day coaching challenge di pertanganan april nah ini adalah gambaran umum daripada one of the day coaching challenge yang ada jadi tadi saya sudah bilang bahwa framework kita pakai ada indication ada experience ada evaluation nah kemudian ada tipe challenge ada tujuh tipe challenge yang kita gunakan dan semuanya ini menggunakan 70-20-10 approach nah ini sekedar refresh saja untuk teman-teman ya mungkin agak lupa 70-20-10 jadi ini adalah sebuah model atau pendekatan jika kita ingin mendapatkan the highest learning impact hasil belajar yang tinggi maka at least harus ada tiga kegiatan activity yang harus kita lakukan 10% itu kita dapat dari training jadi ikut training itu sebenarnya impactnya cuma 10% 20% kalau kita learning from others belajar dari orang lain 70% dari mana ada yang bisa ngebak yaitu jawabannya adalah learning by doing yaitu mengaplikasikannya di pekerjaan atau kalau misalnya sedang kuliah berarti di perkuliahan dan seterusnya nah semuanya ini 77-nya ini ini sudah menganu 70-20-10 jadi read articles and watch short video setelah itu kita minta mereka untuk share learning points-nya apa take photo and give caption and juga we want them to apply what they have learned so far jadi ada yang kita minta mereka untuk sharing ke tim kerja mereka minta feedback dari mereka kemudian kita minta juga pairing up kerja berdua dengan kolega mereka sesama people manager dan lain sebagainya oke desainnya sudah jadi terus bagaimana caranya supaya bisa menarik karena kan kalau misalnya kita sudah pakai apps gitu ya kita sudah pakai handphone segala macam tapi kalau bentuk gamenya cuman oke step 1 step 2 step 3 atau kita pakai istilah-istilah coaching karena ini mengenai coaching kan misalnya mengenai active listening atau tentang understanding others seperti itu maka sepertinya at least bagi saya kok kayaknya gak menarik ya nah jadi kita harus cari apa ya topik yang bisa diterima 7 negara jadi jangan lupa ini 7 negara bukan cuman Indonesia sebuah tema yang bisa diterima semuanya ya akhirnya kita mikir oke saat itu kan baru mulai lockdown yang tadinya intens untuk berkunjung ke negara-negara yang lain ini semua akhirnya jadi stop traveling sampai dengan sekarang jadi kita mikir saat itu oke kayaknya ini akan menarik kalau kita jadikan tema-temanya adalah tentang turism atau tentang traveling maka kita pakai tema-tema turism dari setiap negara amazing Thailand wonderful Indonesia Malaysia truly Asia Vietnam timeless charm it's more fun in the Philippines Singapore passion made possible dan juga imagine your Korea nah jadinya totalnya ada 114 challenge mulai dari amazing Thailand sampai dengan imagine your Korea jadi ketika mereka masuk pertama kali masuk itu ke amazing Thailand nanti ada pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan Thailand itu sendiri baru sesudah itu disambung dengan belajar mengenai coaching masuk ke Indonesia juga ada pertanyaan tentang borobudur lah tentang yang lain segala macam ya jadi peserta yang dari tujuh negara ini pun merasa mereka selain belajar juga eh ternyata di Indonesia tuh ada candi terbesar loh eh ternyata di Filipina itu begini loh dan seterusnya jadi semacam virtual traveling oke dari situ apa yang bisa kita pelajari kesimpulannya seperti apa selama 100 hari this is what we have achieved jadi tingkat partisipasinya adalah 43% walaupun masih di bawah 50% tapi jangan lupa ini adalah voluntary basis jadi challenge ini bukan mandatori untuk semua people manager jadi memang kita invite makanya disini butuh untuk persuasion meng-influence merenforce lagi ayo deh segala macam dan 43% menurut kami sudah cukup tinggi untuk voluntary basis project kemudian juga kita dapat lebih dari 2000 likes ini karena mereka bisa melihat apa yang dilakukan temannya di dalam apps itu dari negara lain mereka juga bisa lihat mereka bisa saling belajar jadi ini juga bagian dari 70-20-10 learning from one another kemudian ada juga 3 countries with the highest participation jadi ada 3 negara yang memang sangat aktif dan salah satunya adalah Indonesia jadi cukup bagus lah Indonesia ya nah ini selanjutnya yang juga penting adalah dilaporkan bahwa ada 40% dari peserta yang melaporkan bahwa mereka memiliki tingkat confidence level yang lebih tinggi setelah ikut challenge ini nah ini merupakan modal yang sangat penting bagi mereka untuk kemudian melanjutkan kepada tahap coaching yang berikutnya jangan lupa ini mereka terdiri dari berbagai macam pemahaman yang berbeda sehingga 40% sudah cukup baik dan terakhir adalah ada beberapa partisipan yang juga memberikan apresiasi terhadap program ini sendiri dan berharap agar program ini bisa diduplikasi ke region yang lain jadi di luar daripada 7 negara ini nah ini sedikit beberapa gambarnya kita juga memberikan hadiah-hadiah setiap bulan jadi 3 bulan setiap akhir 1 bulan kita pilih top 3 winner supaya bisa terus mengencourage mereka oke balik lagi ke user story yang saya sampaikan di awal as a people manager I need to know how to coach my team dengan mendapatkan 40% report increase in confidence ini maka kita bisa bilang bahwa how to coach my team ini sudah tercapai daripada apa yang kita harapkan dari priority yang memang sudah diset di awal tahun oke beberapa success factor yang bisa diidentifikasi adalah pertama adalah good learning design that incorporates 70-20 intent approach jadi learning design itu sangat penting harus diperhatikan dalam membuat atau menggunakan gamification engagement through raw model jadi para GM general manager dan juga para leader leader ini sangat penting karena kita bicara mengenai Asia 7 negara yang ada di saya itu semuanya memang Asia kan sehingga dorongan dari leader itu masih sangat signifikan impactnya dibanding yang lain walaupun kita juga sudah memberikan regular reinforcement messages setiap minggu saya kirim email ke semua user friendly game mechanics itu appsnya harus benar-benar user friendly plus troubleshootingnya kenapa once mereka menemukan ini kok susah banget sekali dua kali tiga kali ditinggal itu udah deh kita seperti gak punya chance lagi untuk mengambil antusiasi mereka kembali motivation juga penting jangan lupa ada dua extrinsic dan juga intrinsic extrinsic contohnya adalah reward memang kita memberikan reward tapi sebenarnya di case tadi ini yang sangat powerful adalah country pride jadi memang ada di di apps itu mereka bisa melihat leaderboard itu by country Indonesia udah berapa Malaysia udah berapa Thailand udah berapa dan kami sangat paham bahwa GM ini mereka sangat kompetitif jadi once mereka tahu eh kok Thailand baru segini udah tuh mereka langsung panggil tuh anak buahnya eh tolong dong itu dipelajari lagi tuh gamenya gimana segala macam coba timnya tolong di tolong di dorong segala macam dan ini memang cukup seru akhirnya motivasi yang terakhir adalah intrinsic sebenarnya ini adalah yang paling penting tapi memang honestly speaking agak sulit untuk ditemukan jadi ini adalah mereka ingin belajar karena memang ingin belajar ini ada tapi tidak banyak ini tetap harus di monitor kesimpulannya apa pertama bahwa gamification adalah sebuah metodologi yang powerful untuk memperkenalkan coaching dan juga untuk konsep-konsep yang lainnya kepada employee by creating employee centric learning experience kalau saya bilang sini learning experience tentunya bagian daripada employee experience yang sudah dijelaskan oleh dua pembicara sebelumnya employee centric maksudnya adalah karena si people manager begitu masuk ke aplikasi mereka bisa milih mana duluan yang mau dipelajarin ya kemudian kapan mau belajarnya dan seterusnya sesudah itu mereka dapat poin dapat reward dan seterusnya jadi mereka yang memiliki otonomi untuk menjalankan app itu yang kedua role model dan extrinsic motivation are the two main drivers that still dominate untuk konteks ini dan terakhir adalah a good design tentunya menggunakan user centric with a good app jadi memang ini harus dipasangkan ya good app sendiri tapi desainnya jelek juga gak masuk desainnya bagus tapi appnya susah dipakai juga gak masuk kalau ini dua-duanya ada maka bisa boost learning experience to support business code terakhir dari saya saya akan memputarkan sebuah film sedikit singkat aja kurang dari dua menit tentang apa sih yang sudah mereka pelajari dari peserta selama seratus hari ini saya bisa minta tolong tim UGTV untuk diputar selamat menikmati selamat menikmati dan art having a growth mindset will help me become a better coach my coaching skill was Japan this make me energized to learn they have a lot of score they have a lot competitions I love it I think to me 100 coaching challenge is very innovative and very powerful I'm learning from the coaching is the growth model what is the goal and what is the reality what kind of the option we have and what our action for the next coaching requires courage courage to understand our people their needs so the first one I learned how to ask the right questions it's about ask more and tell less I also learned that the coach needs to create a safe environment for coaching because creating the right environment is key to successful and trust-based relationship with the employees I also learned the fundamental of coaching which is active listening makes me learn and a lot on how to apply coaching in my daily working life it's about providing assistance and guidance to the coach in order for them to find solution to their own problem and finally it's all about stop telling start asking terima kasih mas Tosi tentunya bermanfaat ya sangat bermanfaat wah kalau saya pesertanya dari mulai 90-an ketika kita mulai eh 80-an ternyata makin ke atas makin meningkat makin banyak yang masuk ya jadi sampai hari ini saya lihat sudah di atas 100 outstanding tertanya oke kalau yang saya tangkap tadi dari Pak Tosi bahwa learning by doing ya learning by doing itu juga merupakan satu employee experience ya learning by doing bisa kita masukkan bisa kita masukkan ke sana iya bisa dimasukkan ke sana oke baik kira-kira dari narasumber apakah Pak Isda atau Pak Faital ada mau bertanya Tosi ya mungkin dari dari saya ya ya oke ya thank you for sharing ya inspiring jadi gimana menggunakan gamification untuk coaching ya Mas Tosi mungkin pertanyaannya gini Mas Tosi jadi kan dilakukan tahun 2020 gitu ya mungkin terkait dengan pemaparan kita tadi di depan soal we want to move from apa ya hit and run initiative gitu kan we want to sustain the employee experience jadi mungkin pertanyaan saya ke Mas Tosi very simple how how do you sustain the effect of this gamification coaching in your organization agak susah sebutnya ya sebut aja BI oke terima kasih pertanyaannya singkat tapi jawabannya bisa 2 jam jadi singkatnya singkatnya gini aja jadi bagus pertanyaan terima kasih mas bagaimana supaya sustain jadi what next habis habis sesudah ini gitu kan jadi memang sesaat sesudah program selesai kita memberikan reward bagi para pemenang-pemenang kita memberikan kesempatan mereka untuk mendapatkan external coach karena kita berangkapan mereka-mereka yang menang ini memiliki ketertarikan yang besar terhadap coaching itu sendiri jadi kita memberikan perlakuan yang berbeda untuk mereka bagaimana untuk yang the rest sebenarnya sebelum program ini pun juga ada kita sudah training kita sudah punya training katalog mas jadi kita punya lebih dari 30 training program dan salah satu memang training salah satunya adalah mengenai coaching jadi memang kita meng-encourage mereka kalau kamu tertarik untuk melanjutkan monggo kita ada program-program ini silakan berdiskusi dengan atasan karena memang semuanya harus terkait dengan development plan masing-masing once sudah dibicarakan monggo silakan dan bisa saja mengajukan training untuk coaching satu lagi jika mereka memang tertarik menjadi seorang coach kita juga support untuk mereka mendapatkan certification juga sebagai external coach itu di tahun lalu di tahun ini kita akan melanjutkan tapi bukan berupa 100 day coaching challenge lagi kita akan melakukan sebuah coaching inisiatif juga untuk membekali mereka tapi lebih ke arah menggunakan AI AI utilization jadi kita akan menggunakan AI bagaimana mereka caranya belajar berinteraksi sebagai seorang coach dengan AI jadi kita akan melaksanakan ini ya mudah-mudahan ini belum launching karena memang ada beberapa diskusi yang belum selesai tapi insya Allah ini akan terjadi jadi seperti itu mas kita berusaha untuk sustain tentunya bukan dari HR karena memang kebutuhannya ini dari bisnis bukan dari HR lagi HR hanya untuk fasilitasi dan karena memang kami adalah sebagai bisnis partner yang tugasnya adalah mengenabler ini ini bling ini semuanya gitu mas oke thank you mas Tossi hai terima kasih padahal topik pembahasan hari ini sangat menarik tapi waktu sudah tidak memungkinkan lagi terima kasih mas Tossi terima kasih Pak Faisal dan terutama Pak Isdar ya ketiga narasumber yang begitu semangat dan begitu tulus yang memberikan pemahaman-pemahaman kepada kami semua tentang employee experience ini adalah pembelajaran yang berharga yang tidak tidak bisa dibeli dari materi terima kasih saya doa dan harapkan waktu saat kelak kita masih bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang Pak Isdar Pak Faisal maupun Mas Tossi berikan ya saya rasa saya boleh beri atau kembalikan kepada Pak Budi hello Pak Budi ya halo ibu selalu menyimak ibu terima kasih kepada Pak Tossi yang sudah memberikan paparanya terkait dengan gamification ya untuk keperluan coaching walaupun itu mungkin sudah di apply di 2020 tapi saya rasa di masa-masa sekarang ini kayaknya menemukan waktu yang tepat nah untuk kedepannya penggunaan teknologi AI juga akan di explore di Buhringer Ingelheim organisasi di mana Mas Tossi berada oke pemirsa dan para peserta meja Digitalk dengan selesainya jawab pada segmen 3 baru saja maka selesai sudah acara Mega Digitalk seri yang ke-18 pada hari ini dan jangan lupa untuk menyaksikan kembali acara Mega Digitalk seri 19 yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2021 dengan tema investasi dan pertahankan peran leader sebagai coach apabila ada kekurangan saya selaku host dan juga mewakili ibu selfie memohon maaf dengan serendah-rendahnya wabillahi taufiq walidayah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati mbak Budi terima kasih semuanya mbak Budi mbak Budi mbak Budi mbak Budi mbak Budi selamat menikmati